Tim Nas Putri Indonesia U19 berhasil memetik kemenangan telak dengan skor 5-0 atas Kamboja di Piala AFF U19 Women's, Minggu, tanggal 9 Juli tahun 2023. Gol-gol Indonesia dicetak oleh Klaudi Asyoineman, Marcela Awi, Ayunda Anggrini, dan Bres Sefa Imut. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Jakabaring Palembang ini berhasil membuat Garuda Pertiwi melibas abis semua laga dengan kemenangan telak. Dalam laga kontra Kamboja Sefa Imut berhasil menjadi sorotan, bahkan Sefa Imut menjadi salah satu pemain andalan utama lini tengah Timnas Indonesia di AFF U19 Putri 2023, Sefa Imut masuk dalam skuad yang dipilih Rudi Eka Priyambada untuk mengarungi gelaran Piala AFF U19 2023 di Palembang, ia tembus startin si melawan Timor Leste dan Laos di grup A Piala AFF U19 2023. Tak hanya itu, Imut kembali dipercaya sang pelatih untuk menjadi starter pada laga terakhir melawan Kamboja, bermain 90 menit Sefa berhasil mencetak dua gol spektakuler dari luar kotak penalti. Timnas Indonesia Putri berhasil melaju ke semifinal Piala AFF U19 Women's Championship 2023, Timnas Putri berhasil memastikan diri lolos semifinal setelah menang telak 5-0 atas Kamboja di laga terakhir, tak hanya itu Timnas Garuda Pertiwi tak terkalahkan dalam tiga laga di turnamen ini, Diaman Indonesia Putri berhasil mengalahkan Timor Leste 70 dan Laos 51, dengan hasil ini Indonesia berhasil keluar sebagai juara grup AFF U19 Women's Championship 2023. Indonesia merauk 9 poin setelah menyapu bersih tiga pertandingan di babak penyisihan grup dengan kemenangan. Secara total, Indonesia berhasil mencetak 16 gol dan hanya kebobolan satu di babak penyisihan grup. Di babak semifinal, Sefa Imut DKK akan menghadapi tim runner-up grup terbaik pada tanggal 13 Juli mendatang. Calon pasti lawan Garuda Pertiwi Nusantara itu baru akan diketahui pada Senin tanggal 10 Juli tahun 2023 ini. Terima kasih telah menonton!